Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kejaksaan dan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di Apartemen Kalibata City, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin 10 Desember 2018. Sebanyak 70 tim gabungan antara Pemda dengan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dikerahkan pada pengawasan warga negara asing di Apartemen Kalibata City. Terut dihadiri PLT Asisten Pemerintahan Jakarta Selatan Mamur, Kepala Kisbangkol Jakarta Selatan Mopansani, Nurah Rawajati, Kabaktapan Jakarta Selatan Luang Kasantoso dan jajaran terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, pada petugas timpora Jakarta Selatan memeriksa identitas penghuni apartemen apakah WNA atau WNI, puluhan WNI yang bermasalah dengan identitasnya langsung didata oleh petugas keimigrasian Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut. Kasuban Kesbangkol Jakarta Selatan Mohdansani mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semua tower kita lakukan upaya untuk pengawasan didapingi oleh imigrasi, kebetulan dipimpin juga oleh Pak Asisten Esra, PLT Asisten Pemerintahan. Kita berharap bahwa dengan kegiatan rutin ini yang mudah-mudahan kita berharap bahwa tidak ada lagi warga negara asing yang sifatnya ilegal. Semuanya kita data, intinya bahwa kita berharap warga negara asing yang ada di Jakarta Selatan, misalnya warga negara asing yang legal. Masa dilaksanakan pengawasan hari ini Pak? Ada yang dikemukan warga? Sementara yang kita lihat baru ada berapa? Dua yang kita temukan, tapi itu kan masih dalam proses pendalaman. Orang warga negara asing, tapi kita belum tahu warga negara apa, karena yang bersangkutan juga belum menunjukkan paspor kepada kita, karena yang bersangkutan menyampaikan paspornya lagi di apartemen masing-masing. Apartemen gimana? Di kawasan sini atau? Kita belum tahu juga, makanya lagi proses pendalaman. Kita melihatnya dari paspornya, karena juga kalau kita tidak melihat dari paspornya, kita belum tahu proses dari mereka datang ke sini itu menggunakan apa, izinnya apa. Kalau kita tidak ada paspornya, kita belum tahu. Makanya kita melakukan pendalaman dulu untuk mengetahui izinnya apa, apakah mereka legal atau ilegal. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Terima kasih.